Hai hari ini aku mau share cara untuk membuat bumbu dasar nasi goreng ini nasi gorengnya nasi goreng gurih pedas ini dia bahan-bahannya aku pakai udang rebon atau udang halus ini sebanyak 50 gram kemudian ada cabai keriting sekitar enam buah dan cabai rawit domba ini sekitar 12 buah kalau enggak salah lalu aku pakai bawang merah ini sekitar 9 siung bawang merah dan ada juga bawang putih sekitar 8 siung bawang putih ini dia semua bahan-bahannya udah juga aku masukin ke dalam blender kemudian aku tambahkan minyak goreng agak banyakan biar lebih gampang untuk dihaluskan ini kita blender sampai dia benar-benar halus Hai nah ini dia bumbu dasar untuk membuat nasi goreng ini nasi gorengnya nasi goreng pedas dan gurih ini pasti enak banget nasi gorengnya kalian wajib coba dan cara buatnya juga gampang banget ini hasilnya juga lumayan ya bisa kita simpan dalam kulkas pas kita nanti mau membuat nasi goreng tinggal kita tuangkan ke dalam kuali sekitar dua atau tiga sendok makan tanpa minyak lagi karena ini sudah mengandung banyak minyak terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like comment subscribe Assalamualaikum